Hari pertama masuk sekolah terjadi aksi protes di SMA Negeri 4, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tibur. Kericuhan ini dipiju oleh banyak siswa yang lolos PPDB berdomisili di luar zona sekolah. Orang tua calon siswa yang nama anaknya tidak tercantum menuntut solusi agar anak mereka bisa masuk ke SMA 4, Kota Kupang. Salah satu yang menyulut emosi pihak orang tua adalah minimnya upaya komunikasi sejak awal pendaftaran siswa. Puncak kekecewaan orang tua ini berlanjut dengan menyegel segerbang sekolah sehingga proses belajar terhambat. Faktanya kebijakan yang mewajibkan sekolah untuk menerima calon peserta didik dengan zonasi domisili radius 1-3 km belum 100% dilaksanakan. Seluruh pihak sekolah di wilayah Kupang.